selamat pagi ya jumpa lagi di channel kami ya kita berada di hutan ya atau desa yang paling terpencil kayak gini lho ini desa yang terpencil di sini atau berbatasan langsung dengan hutan ya disini ternyata itu dari lereng gunung pojangan atau tempat wisat religi yang diomong dari kecamatan usian berbatasan langsung dengan kecamatan kudu disini ternyata airnya sangat jernih sekali nah ini pertanian warga ada sangat subur meskipun dari dataran gunung kendeng ini ada sebuah tempat keramat yang diatas sana ini punden ya kan punden ya bukan tempat mandi oh tempat mandi atau sungai nah kita berada di lokasi depannya madrasah istifadiyah istifadiyah tumpak usian gombang agak gini nah ini arah yang menuju ke sisi dari umum kucangan ke sana asem yang tumpak desa asem gede bumi perkeman yang ke sana tahu disana itu banyak sekali peninggalan dari masa lalu soalnya dari dataran gunung kendeng ini kayak gini loh banyak sekali atau peninggalan dari Pramajapait dan Majapait dan jaman Megalitik itu banyak sekali ini depan di bawahnya warung ini ada sebuah pohon yang sangat besar sekali nanti kita menuju ke lokasi sana ya kita cuma menunjukkan pemirsa bahwa di peratangan warga ini sangat syukur sekali yang tadi kita support dari sana ya kalau kita menisik lagi ke bawah karena ada sebuah tempat mandi bagaik itu mandinya para raja soalnya di sendang banyak sekali sendang-sendang gitu di atas dari bukit atau gulung bujangan agak gini itu sendangnya tol tempat mandinya bisa dijelaskan ini tempat tempat mandi orang ambil tingkepan tingkepan masih dihuri-huri dan disakralkan oleh warga sini masih sampai sekarang sampai saat ini menurut kita warga mbak tempatnya misterinya tempat mandinya siapa Dewi Kilisusi lokasi ini pernah ada apa saja apakah ada penarikan benda pusaka ada pernah tapi sekarang belum mbak di bawah ceruk itu kan ada sebuah lobang ya itu memang gua mbak itu sejak dulu ada sejak dulu mbak ada warga sini sebagai menyakiti sebagai tempat mandinya Dewi Kilisusi tadi soalnya ini dari lereng gunung kucangan di bawahnya atau sungai apa mbak warga sini sungai bendau kenapa disebut sungai bendau nggak tahu cuma dinamakan seperti itu buat pemandian orang ringkap orang hamil gitu oh gitu mbak ikut dasar mana mbak ini pernah ada orang mencari emas atau apa berarti ini harta karun yang tersembunyi ya mbak mungkin atau pendulang ya mbak gitu mbak atas nama warga katanya juga sempat memakan korban jiwa ya yang anak tenggelam enggak enggak berarti cuma cerita itu doang ya mbak makasih ya mbak tasnya jamel mandi siram oh nge ternyata itu masih difungsikan sebagai tempat mandi sisi mana mbak ya ambil ya kayak gini lor ambil 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 ini ya sudah bersih sekali dan juga ternyata itu banyak yang suguh gitu kayak gini apakah ini mandinya putri raja ini ada orang bekas suguh lebar rahi-rahi sabung dumati nah ini ini termasuk kaijaiban alam ya kaijaiban alam mulai dari akarnya itu melilit sampai ke sana gitu ini seperti kayak ular yang sedang apa menggelantong gitu menjalan sampai ke sini ini padahal ini bentukan alam atau tempuk ya bahasa jawanya ini ternyata sungai kita mendapati sebuah kaijaiban alam ternyata alam kita itu sangat bagus sekali ini air yang gembrojok gitu banyunya coba kita masuk ke dalam ini masih difungsikan warga sebagai mandi-mandi nah ini lho alat akarnya ini rahi-rahi sabung dumati ini termasuk kaijaiban alam barangkali ada penampakan sesuatu bapak kita jauhkan dari sini soalnya ini dari dataran gunung kendeng dari dataran gunung kendeng itu ternyata akarnya yang disini itu melidit atau menjalan gitu tempohnya sangat besar dikali apakah itu tempat-tempat orang bertapa waktu jaman dahulu yang di lokasi ini coba kita dekatkan lagi amit rayu amit sakung dumati amit putineli wak amit nah ini ini tampak gila sekali dan juga kita mendapati sebuah air yang gemboro jokbany atau kemerici kemerici ini termasuk fenomena langkai atau fenomena alam yang dari dataran gunung pucangan ini atau lareng dari gunung pucangan ini ada sebuah air dan juga tempat mandi ini cuma disayangkan itu apa ya habis bujuran hujan ya agak gini loh barangkali ada sesuatu kita lunyu jalannya kita tetap waspada soalnya ini licin sekali nah ini ini air atau di dalam sini di perengan ini ada kayak gua nah ini ada kayak gua yang di dalam aliran sungai ini ini seperti gua itu tembus sampai ke sana nah ini apakah ini gua manusia purba sungai atau sungai bawah tanah kita gak berani masuk soalnya tempatnya itu sangat licin sekali dan juga sangat lunyu kayak gini ini batu yang keras sekali yang di lokasi ini kayak gini ini sangat luar biasa ya panorama alam kita panorama alam kita itu menyimpan sebuah jejak-jejak keindahan dan jejak peradaban masa lalu dari akar-akarnya yang membentuk seperti ular yang sedang menggelantong gitu kita berada di tengah-tengah sungai yang di kecamatan Nusantung Jawa Timur semoga lestari semoga terjaga alam kita ya ternyata alam kita itu sangat indah sekali alam kita itu sangat indah sekali terutama itu dari daftarannya nah ini seperti kayak kita jauhkan lagi seperti kayak arca apa itu bukan ganesha iya ganesha ya gajah ini ini bentukan alam lho ini bentukan alam seperti gajah ini ini lho ini ini seperti gajah ini seperti gajah ini kita tarikan sini ini ini seperti gajah oh iya ini seperti gajah iya pak gajah ini lho semoga lestari dan semoga terjaga alam kita alam kita itu ternyata menyimpan sebuah peradaban ya tadi kita shot dari sana terutama itu dari dataran gunung kendeng ini semoga lestari semoga terjaga alam kita alam kita itu sangat indah sekali alam kita itu sangat indah sekali dan menyimpan sebuah peradaban pramegalitik atau prasejarah dari jutaan tahun yang lalu atau dari dataran gunung kendeng ini ini sungainya akhirnya rahayu salam budaya jasmerah jangan sekali-sekali melupakan sejarah dan leluhur nusandara wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati